Dan Nuna ngerasa Daniel itu dendam sama Mas Ghani, tapi dia jadiin safa untuk targetnya. Alhamdulillah kita semua sudah menikmati kegiatan Tadabun Alam ini. Di mana yang bisa kita ambil dari kegiatan ini adalah hikmah keyakinan bahwa alam semesta ini adalah karya Allah SWT yang penuh keindahan, kecerdikan, dan kekuasaannya. Dalam unsur alam semesta, terdapat pembelajaran dan hikmah yang bisa kita petik sebagai manusia yang berakal. Kami segenap Dewan Guru dan juga Panitia ingin mengucapkan permintaan maaf atas segala hal yang terjadi selama acara berlangsung, terutama soal safa dan Gabi. Semoga dengan kejadian tadi malam yang kita alami bisa membuat kita mengambil hikmah segala sesuatu yang positif. Saya pribadi selaku Kepala Sekolah, sekali lagi ingin meminta maaf dan terima kasih atas semua yang terjadi. Dan sekarang saya akan meresmikan pembubaran acara Tadabun Alam ini. Sebelum kita semuanya beranjak, mari bersama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT. Berdoa dimulai. Selesai. Ayo semuanya kita menuju mobil masing-masing. Ayo, sayang. Ah, silahkan adik cantik. Mas, safa mau pamit sama Papa Gani dulu ya. Iya sayang, tapi jangan lama-lama ya nak. Nanti takutnya macet. Iya, ma. Papa! Papa! Hai sayang. Hai Tante Anggun. Safa. Sebenarnya, Papa pengen mengut Safa tinggal di rumah Papa. Safa tau kan? Tapi Papa sayang banget sama Safa. Iya sayang. Tante Anggun percaya banget kalau Safa tinggal sama Papa Gani, Safa jauh lebih seneng. Kok Tante bilang kayak gitu? Safa! Safa! Udah yuk nak! Papa! Tante Anggun, Safa bilang dulu ya. Iya sayang. Iya sayang. Hai sayang. Hai sayang. Ayo adik cantik. Cepatnya lah. Saya gak tau kapan Safa benar-benar mau tinggal sama saya. Kamu sabar aja, pasti nanti ada waktunya Ciyur? Mana siapa? Nun? Assalamualaikum, ya Allah. Alhamdulillah, jika kamu pulang, selamat ya. Kamu gak apa-apa, kan? Nunah, baik-baik aja, Pak. Alhamdulillah. Siapa, sayang? Kamu gak apa? Salih, Papa, nak. Kamu gak apa? Kita mana? Mas Dipta ke markas, Pak, ikut sama Eki. Mas Dipta mau nyelidikin hasil dari penyelidikan yang pas kemarin di acara Tadabur'ah. Oh, iya, ya. Papa juga baru tahu dari seferah. Ini sebenernya ada apa sih di sana? Kenapa kalian? Ada apa di sana? Nanti biar nanti ceritanya di dalam, ya, Pak. Oke. Safa. Papa-apa pulang dulu, ya? Terima kasih, ya, Pak. Udah datang di tempat Tadabur'alam. Terus, Papa udah selamatin Safa. Safa sayang banget sama Papa. Sama-sama, sayang. Safa gak perlu berterima kasih sama Papa. Apa? Kamu udah jadi tanggung jawab Papa. Yaudah, Safa masuk dulu, ya, Pak. Tadah, Papa. Sarangi lo. Tadah, sarangi lo. Yaudah, kita masukin. Ayo, sayang. Sama-sama. Kamu tenang aja. Nanti saya berusaha bojok Safa supaya dia mau tinggal sama kamu. Terima kasih, Anggun. Kamu melakukan itu buat saya. Sama-sama. Saya ngelakuin ini semua juga karena kamu. Karena kamu udah selalu baik sama saya. Kamu udah dijemput sama Uzi? Oke. Hati-hati, ya. Aduh, sayang. Aduh, sayang. Ih, capek ya kamu, sayang. Iya. Tiur, aku minta tolong ajak Safa masuk kamar, ya. Siap, Kak. Desa, Pak. Yuk, kita ke kamar, yuk. Istirahat. Yuk. Istirahat, ya, Naya. Nanti Mama susul. Nun. Coba tolong kamu ceritakan sama Pak. Sebenarnya apa yang terjadi di sana, sih? Jadi kemarin itu, Safa sempat hilang di hutan, Pak, waktu ikut kegiatan. Dan salah satu temennya Safa ada yang selamat dari para penculik itu. Tapi Safa yang jadi korban, Pak. Dan semua itu terjadi karena ada kaitannya sama Daniel. Daniel? Daniel matang tangan kanannya Gani? Iya, betul, Pak. Dan Nuna ngerasa Daniel itu dendam sama Mas Gani. Tapi dia jadiin Safa untuk targetnya. Tapi Alhamdulillah, Yana. Allah selalu melindungi Safa. Iya, Fer. Kasian bener dia, Safa, ya. Dia selalu aja menceritakan sasarannya musuh-musuhnya Gani. Yang dendam sekali sama Gani. Tapi Gani kan juga gak mau, Pak, hal ini terjadi. Apalagi berhubungan sama Safa. Dia kan papanya Safa. Pasti dia akan berusaha untuk jaga Safa. Mas Gani itu memang sayang sekali sama Safa. Tapi banyak perbuatan Mas Gani yang membuat Safa itu selalu di dalam bahaya. Kalau kakak gak tahu kondisinya seperti apa, lebih baik kakak gak usah kecam. Susah dia ngomong sama kamu lah. Terserah lah kamu ngomong-ngomong kayak gimana. Mas Gani,ili! Mas Gani,ili! Mas Gani! Sampai jumpa. Mas Gani,ili! Mas Gani. Terima kasih.